Oh itu namanya dongeng seniman Terus yang pertama itu kita mau mengundang Umar Wah sini dulu dong Umar teman-teman kita ini siapa dia Mungkin teman-teman yang lain tidak kenal atau Karena memang dia itu tidak terkenal Termasuk Indi juga dia Mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai dongeng seniman ini Jadi dongeng seniman ini adalah Salah satu eksperimen Iva terhadap aktifasi arsip seni Dengan cara yang performatif Nah disini nanti ada Mas Umar dan juga ada Mbak Arusita Yang kedua seniman ini akan membacakan transkip Transkip siaran radio dialog seni kita yang disiarkan di radio Unisi FM pada tahun 2000 saja Mau tau Unisi dimana? Jalan Sabti Eh bien Oh iya Waktu itu di Sarke Makanya Ya di jalan situ saja Tapi itu radio yang penting karena Tidak banyak Inisiasi untuk kemudian Ada obrolan seni budaya Di radio Khususnya seni rupa Dan waktu itu Iva dengan orang cemeti Punya program yang panjang disana Tapi Arsip itu masih disimpan semua Tapi bagaimana terus kemudian itu keluar Dengan melibatkan Mas Komal Iva yang cukup Hits ya Kalau di lantai daniksa atau apa itu Hitsi kami Tapi disini Tidak begitu Jadi gimana Sudah siap belum? Belum Pipis dulu Atau kayak dulu Jangan mas Nanti lama gak kelar-kelar Jadi mas Uma nanti akan mendongengkan ya Percakapan bersama Aminuddin TH Silinggar Atau mas Uma Benar begitu mas Uma Dia yang jadi Uca Oh dia yang jadi Uca Oh tidak lantung lagi Jadi kita bersilakan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangannya Untuk mas Uma Terima kasih Disini saya Bersama dengan Gladys Gladys Sebagai mas Joki Ading Dan Sunardian Mirodo Oke Ini bayangin aja Ada jingle Bayangin ada jingle Terus Masuklah Sebelumnya ini ada lagu ya Kalau disini Ada lagu Never Say Goodbye-nya Bojomi Ada yang tahu? Gak tahu Bukan masalah ya Masih SD saya dulu Oke Ya lanjut Langsung aja Intelektual muda Di seputar kawasan kota Jogja Dan kota-kota sekitarnya Masih ada pantau 104,75 Unisi FM Jogjakarta Dalam ajang dialog seni Dan kita Hasil kerjasama Dengan Yayasan seni cumpi Yang beralamat Di kawasan Jogja Selatan ya Nah intelektual muda Setelah kita simak Satu nomor lagu Dari Bon Jovi tadi Never Say Goodbye Kita akan Kembali Perbincangan Malam hari ini ya Tentunya Masih dengan Aminuddin TH Siregar Seorang dosen ITB Yang juga seorang seniman Dan masih Bersama pemandu Setia ajang ini Yakni Bung Sunardian Wirodono Baiklah Intelektual muda Ada banyak hal yang menarik Yang diungkapkan oleh Aminuddin Di sesi perdana Tadi ya Nothing gitu ya Semuanya Seperti tidak ada Artinya begitu Menjadi seniman Menjadi pengajar Bahkan menjadi kurator Juga Ujung-ujungnya Hanya berbau komersial Namun demikian Ada juga provokasi Yang menarik Dari Aminuddin Soal Bagaimana seharusnya Memberikan pola pengajaran Kepada mahasiswa Yakni Dengan menghilangkan Mekanisme-mekanisme Yang membuat mereka Menjadi bodoh Begitu kira-kira Namun Dengan demikian Ada baiknya Kita simak saja Perbincangan ini Lebih lanjut Ucok Ya Anda ini Ucok Seorang dosen Mengajar ya Meskipun Anda Juga bisa Menizbikan hal itu Tapi Anda Dengan seniman gitu Nah Ada salah satu Pernyataan Anda Yang Yang menarik Di balik Karya seni itu Tidak ada Apa-apa ya Anda jelasin Coba itu Ya itulah Itu ya Menorannya gitu lah Itu kan buat Nindir kurator Sebenarnya Yang selalu Menandalkan sesuatu Di Di interpretasi Di balik karya Ada Ada mistifikasi Ada mistifikasi Ada apa Ada mungkin ya Keriting untuk kurator Selama ini Ada berpuluh-puluh Nulis apa gitu Tapi paradoks juga Mungkin Kadang-kadang saya juga Gak enak kan Di Komodifikasi oleh kurator Tapi kita Gak bisa kemana-mana lah Sudah Tersistematis Sudah ini Gak bisa kemana-mana Sebenarnya kita Kalau Sebenarnya Berangkat dari Apa Keyakinan Kesenian Anda itu Kesenian Anda berangkat Dari keyakinan apa Ya kalau saya Berangkat dari Ketidakpercayaan Berangkat dari Apa ya Ya Nah setelah itu kan Orang nyari Nyari kadang-kadang Ketemu untuk Pengandaian identitas Misalnya Atau pengandaian Dengan Masya Dengan masyarakatnya Nah Ketika saya berjalan Di wilayah itu Mencari Episode pencarian itu Sebagai seniman Misalnya Saya juga melewati Masa-masa Ketika saya Mengatasnamakan Masyarakat dalam Kesenian Misalnya kayak gitu loh Kampungan ya Tapi saya pikir Lama-lama juga Gak ada gunanya Saya bukan Dipercerah itu Saya bukan Ya akan bergulir gitu Di dalam Wacana Seri Ya di dalam Wacana Seri Saya pikir belum Belum Kalau kita bandingkan Dengan buku-buku Seni Rupa di Barat Misalnya Itu luar biasa Perbandingannya Di Barat itu Berjilid-jilid Sampai ya Joseph Boyce Muntah Atau apalah Yang aneh-aneh Di koleksi Kita bahkan Gak pernah Mengkoleksi sampah Sampah beneran Tai kucing Tai kambing Kan gak pernah Itu belum Berarti ya Ya mau gimana lagi Masih panjang Tapi Celakannya Sampai Titik sekarang Tahun 2000 Belum Saya gak lihat Ada arah ke sana Ke arah Ya seperti Barat lah Misalnya Anda pakai Kata belum Bukan berarti Tidak ya Artinya Di Di alam bawah Sadar Anda Ada Harapan Untuk berubah Ke sana Begitu Saya selalu Ya saya selalu Berharap Ada Minimal Saya ingin Sampai sesuatu Seorang kolektor Itu beli Tai kucing Karena dia tahu Itu karya seni Ada Beli seperti itu Ya sudah Mungkin saya bahas Bahagia sekali Oke Mudah-mudahan Yang mudah-mudahan Ini untuk informasi Untuk Hongjin Ada tawaran menarik Misalnya untuk Mengkolesi Mengkolesi Siapa tadi? Tai kucing Tapi Anda Melihat itu ya Tadi Anda bilang Tidak melihat Melihat kemungkinan Itu terjadi Itu bersebabkan apa? Ya saya melihat itu adalah Pengandaian-pengandaian Dari karya-karya seniman Mungkin kalau kita Kita bagi-bagi Gitu ya Ya itu menarik Kalau saya lihat Dari karya Agung Kurniawan Itu mulai-mulai kan Dia sering Di bangkunya Agung Kurniawan Ada hipokrit Misalnya Tapi kalau Saya lihat Ya asik juga Itu kan tanda-tanda Tanda-tanda Kesadaran itu Saya pikir ya Harus kayak gitu lah Kalau seniman yang baik Seniman yang ada Kesadaran Dia memberikan Inspirasi seperti itu Kalau dibilang Sama Adis Nasanjaya Tadi Itu mungkin bagus Jadi inspirasi yang Selalu menguji Estetika dia Selalu Selalu akan menguji Estetika dia Yang dia keluarkan Atau diproduksi Sama dia Baiklah Interektual muda Di kawasan Kota Cungcil Dan kota-kota sekitarnya Karena waktu yang Begitu terbatas ya Maka Perbincangan Bersama Aminuddin TH Seregar Tadi harus dicukupkan Sampai disini Namun demikian Apa yang sudah muncul Dari statement-statement Yang kontroversial Dari Bung Aminuddin Tadi Mudah-mudahan Memberikan banyak Inspirasi Serta tanggapan Dari kalangan Dari acara ini 513104 513104 Saya Adin Bersama rekan saya Sunabian Wirodoro Dan Sujun Serta Mbak Tari Dan Iyai Rasan Seni Seperti malam hari ini Mengucapkan terima kasih Atas segala perhatian Dan kebersamaan Terima kasih Ini saya besok diundang lagi Besok milih lagi Oh gitu Tapi kemana Maksudnya Bergulir terus Dan sebenarnya Diulang-ulang Diulang Siklus ini Pulang Terus Malah Halter Terus 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 Ada sesi 2 Di bawah Nonton Avengers Terus Terus Sekali Jadi Selanjutnya Kita Undang lagi Kembalian Terus 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 Membayangkan Ruangnya Kecil Berdekat-dekatan Oh iya Oh iya Umah itu Nanti jadi Umah depan Umah depan Oke Terus 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 Terus